Halo guys welcome back to my channel I am JGaming di video kali ini saya akan ngasih tau ya guys ya untuk bocoran skin collector di bulan November dan juga di bulan Desember ini ya Nah oke jadi sebelum ke pembahasannya yang belum subrek kalian subrek dulu ya karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya oke dan dukung terus semoga channel ini makin berkembang lagi ya guys dengan cara subrek ya Nah jadi sebelum itu disini saya akan mengasih tahu dulu nih kalau di bulan November ini itu ada event promo karnival ya atau event 1111 Nah jadi untuk skin collector di bulan November ini bisa ada atau bisa tidak ada ya Nah ini promo karnival akan hadir di bulan November ini ya guys ya promo diamond kuning lalu ada juga untuk e-phone ini ya e-phone friend Skywish nah ini e-phone 1111 lalu ada e-phone Starlet face nih Nah jadi untuk skin collector di bulan November itu bisa ada atau bisa tidak ada ya guys soalnya ada e-phone ada dua e-phone yang besar di bulan November ini nah jadi skin collector bisa enggak ada ya di bulan November ini atau ada ya guys ya Nah jadi langsung aja kita bahas untuk bocoran skin collector di bulan November dan juga di bulan Desember nah langsung aja kita ke pembahasannya let's go Nah oke jadi yang pertama disini adalah skin edit collector ya guys ya yang akan hadir di bulan November ini atau di bulan Desember nanti nah jadi tampilannya itu seperti ini aja untuk skin collector editnya nih Nah jadi ini kira-kira hadirnya di bulan November atau Desember ya guys jadi kita tunggu aja nih buat player edit ya jadi kumpulin aja sekarang untuk duitnya guys ya lalu selanjutnya ada skin Natalia collector ya guys ya ini saya mendapatkan bocorannya nah jadi skin Natalia ini sama seperti skin edit tadi ya bisa hadir di bulan November ini atau atau hadirnya di bulan Desember nanti ya jadi buat player Natalia kumpulin aja duitnya dari sekarang ya guys ya Nah lalu selanjutnya ada skin collector lagi yaitu adalah skin collector dari Popol Kupa nih aja untuk tampilan segini itu seperti ini nah jadi skin Popol Kupa ini sama seperti skin Natalia tadi ya bisa hadir di bulan November atau di bulan Desember jadi tampilannya itu kayak gini ya guys ya Wah ngeri ngeri banget nih skinnya keren banget ya jadi warna putih tuh Popolnya ya eh kupanya guys kupanya jadi warna putih itu lalu yang berikutnya ada skin of collector dari Amon ya guys ya nih jadi tampilannya tuh kayak gini ya guys tuh warnanya belum bisa kelihatan nih waduh tuh warnanya belum bisa kelihatan ya jadi ini bisa jadi di bulan November atau di bulan Desember nanti ya skin collector Amon ini ya ya guys ya lalu yang berikutnya ada skin collector dari Hero Joy ya guys ya nih Hero Joy akan mendapatkan skin collector di bulan November atau di bulan Desember nanti ya tuh skin joy nya tampilannya seperti ini ya guys ya Nah jadi itu tadi beberapa skin collector yang ada lima skin collector yang digadang -gadang bakal hadir di bulan November ini atau di bulan Desember nanti Nah jadi kalian pilih aja ya skin siapa yang bakal dikeluarin ya bisa kalian komen-komen aja lalu ada lagi satu skin yang terakhir ya guys ya skin collector yang terakhir yang bakal digadang-gadang akan dikeluarin Moonton di bulan November atau di bulan Desember nanti Nah jadi untuk tampilannya itu animasinya saya nggak ada jadi tampilannya itu seperti ini ini adalah skin Valentina collector yang digadang-gadang juga bakal dikeluarin di bulan November ini atau di bulan Desember nanti Nah jadi ada total enam skin collector yang rencananya mau dikeluarin Papi Moonton Oke jadi kemungkinan itu saja untuk pembahasan video kali ini kalau gitu nantikan terus ya video dari AMG Gaming selanjutnya dadah jangan lupa subrek jika misalnya kalau gitu bye bye